Informasi berikutnya, besa petugas Sargabungan berhasil menemukan seorang lansia yang menjadi korban terserat banjir bandang di Bimanusa, Tenggara Barat. Korban ditemukan oleh petugas dalam kondisi tidak bernyawa. Seorang lansia yang merupakan korban banjir bandang di Bimanusa, Tenggara Barat, ditemukan tewas di sebuah sungai pada Jumat siang. Korban ditemukan dalam kondisi mengambang pada jarak sekitar 300 meter dari titik awal korban dilaporkan hilang. Petugas Sargabungan langsung melakukan proses evakuasi korban setelah mendapatkan informasi dari warga yang ikut membantu dalam proses pencarian. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumahnya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kemarin kita menerima laporan dari Kamat Madatangga jam 19.00 dan langsung direspon sehingga kita tiba di lokasi kejadian sekitar jam 22.00. Dan tim di sana melakukan pengisiran untuk memastikan keadaan kondisi di sana. Korban berhasil ditemukan, hatis nama Bapak Yusuf Ibrahim ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang berada di Kali, di sungai, dan dilaporkan ke petugas dan dievakuasi. Korban dievakuasi langsung menuju rumah buka. Sebelumnya korban yang bernama Yusuf Ibrahim dikabarkan hilang usai bercocok tanam pada hari Kamis lalu. Berdasarkan informasi, korban hilang akibat terseret banjir bandang pada saat hujan deras yang terjadi di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. M. Awaludin, Bima, Nusa Tenggara Barat Bima, Nusa Tenggara Barat